Baik saudara kita awali informasi pagi ini Saudara Aksik bermain rakit dari kasur bekas di bantai tiga anak di kota Tegal hanyut ke tengah laut Beruntung ketiganya terlihat warga sehingga berhasil diselamatkan personil TNIAL Lanal Tegal Inilah rekaman video amatir detik-detik penyelamatan tiga anak yang hanyut ke tengah laut di bantai Alam Ida kota Tegal pada minggu lalu Saat dievakuasi oleh anggota TNIAL Lanal kota Tegal ketiganya tengah duduk di atas kasur bekas yang dijadikan rakit Kejadian bermula saat ketiga anak keluarga kelurahan minta ragen kota Tegal ini bermain rakit kasur yang ditemukan hanyut di bibir pantai Saking asiknya ketiganya tak menyadari kasur yang dinaikinya terbawa arus hingga ke tengah laut Serda Arafat anggota TNIAL Lanal Tegal yang menyelamatkan tiga korban cuma sore mengatakan Saat kejadian ia dan komandan Lanal Letkol Marinir Ridwan Asis tengah berlatih pedal boot Mendapat laporan warga, Serda Arafat menggunakan pedal boot langsung menyelamatkan tiga anak tersebut Kasur bekas yang dinaiki tiga anak tersebut sudah hanyut sejauh 2,5 km dari bibir pantai Kasur yang buat duduk tiga orang itu sudah tergenang air Kemungkinan kalau pada saat itu kan ombak untungnya itu tenang Kalau nunggu kurang lebih 30 menit lagi ada ombak kemungkinan bisa tenggelam Belakangan diketahui ketika anak ini mengaku tidak bisa berenang Mereka bermain ke pantai tanpa didampingi orang tuanya Setelah dievakuasi ketiganya langsung dipulangkan ke rumah orang tuanya masing-masing Joli Hadeanto, Kompas TV, Tegal